Hai hehehe hahaha hahaha loh nah ini berdekat malu enak lih ih si melenang kan menituan hahaha 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 kenyel gati sudah maturan keliling hmm keliling amontogen kenyelnya i tapi hari raya galungan nih raga itu harus bahagia loh banget ini lalu ngusuran buah pir, apel, sumage, anggur gajah uli, gajah gini gajah sato, gajah bolu gajah matahari lalu ngusuran sate utum, urutan binteng, neng pokoknya minggu ini warkol beli sing bahagia ulian raga ngelalung surang maksud beli nih yang galungan tuh raga harus bahagia baik secara lahir maupun batin batin kucit itu gua sepenampane beli hehehe jak batin kucit ngomongannya i kan beli ngomongan batin batin aku orang beli bahagia secara lahir dan batin tuh maksud nih bahagia secara jasmani dan rohani batin tuh artinya rohani yang sing galungannya jep geretin ke bibihnya ini hehehe mimi bibih angin lagi geretinnya memang ini baut men kenapa raga galungan tuh raga harus bahagia beli apa artinya galungan tuh bawang beli arti galungan tuh yang sing pelih gini loh yang sing pelih benar yang sing benar beli sok tau gen dingha semalu kata galungan tuh berasal dari bahasa jawa kuno yang artinya bertarung yang galungan jatuhnya pada wuku dungulan bener dungulan tuh artinya menang jadi hakikat galungan tuh adalah merayakan kemenangan dharmu melawan adharmu dharmu melawan adharmu dharmu melawan adharmu tuh menang ya beli menyatukan kekuatan rohani agar umat hindu mendapat pendirian dan pikiran yang terang pikiran yang baik dan positif yang merupakan wujud dharma dalam diri manusia sedangkan dalam kekacauan pikiran itu baik itu pikiran jahat ataupun negatif adalah merupakan wujud dari adharma jadi hari raya galungan itu sebagai momen umat hindu untuk mengingatkan baik secara spiritual ataupun ritual untuk melawan adharmu dan menegakkan dharma mi sing kekenal babli ini metakon yoren sing kekenal sajan batu boi kancreng selamat menikmati ya